Nomor 6 Soal tentang Pernyataan sebab akibat Kalimat yang pertama Kehidupan kota besar Semakin bergantung pada Telepon genggam dan Internet Kalimat yang kedua Orang kota kurang peduli Terhadap orang di Sekitarnya Jika kita perhatikan Berarti dua kalimat itu Tidak memiliki hubungan Sebab akibat Tapi kita bisa lihat bahwa Kehidupan orang-orang di kota besar Yang bergantung pada telepon genggam dan internet Ini mungkin karena terpengaruh dari Kemajuan Kemajuan teknologi Nah dari kemajuan teknologi itu pun bisa mengakibatkan orang-orang di kota Menjadi kurang peduli terhadap orang-orang di sekitarnya Mereka sibuk dengan gadgetnya Dengan telong genggamnya Dengan internetnya Sehingga kita dapat simpulkan bahwa Pernyataan satu dan pernyataan kedua adalah merupakan akibat semuanya berupa akibat Merupakan akibat dari penyebab yang sama yaitu sebuah majuan teknologi Jawabannya enggak adalah Nomor tujuh Pernyataan pertama Tempat wisata ramai didatangi pengunjung ketika musim liburan Berarti ketika musim liburan tempat wisata akan ramai didatangi oleh pengunjung Yang kedua Penjual makanan dan minuman di tempat wisata Mendapatkan peningkatan penghasilan Jika kita perhatikan Bersama Disitu adalah Musim liburan Datang Musim liburan datang Wisata akan ramai Ketika wisata ramai Maka penjual makanan dan minuman akan mendapatkan peningkatan penghasilan Berarti Dari situ dapat kita simpulkan bahwa Pernyataan satu itu merupakan penyebab Dan akibatnya adalah Pernyataan kedua Yaitu Peningkatan pendapatan bagi pedagang Jadi jawaban yang tepat adalah Pilihan A Nomor delapan Pernyataan yang pertama Pemerintah memperlakukan kebijakan ekonomi Untuk mempermudah proses kredit Kalimat yang kedua Masyarakat kurang berupaya Meningkatkan kualitas Hidupnya Perhatikan dua pernyataan itu Kita dapat menyambil kesimpulkan bahwa Pemerintah memberlakukan kebijakan ekonomi untuk mempermudah proses kredit Disebabkan karena Disebabkan karena Masyarakat yang kurang berupaya Meningkatkan kualitas hidupnya Atau kita balik Atau kita balik Bahwa Melihat masyarakat yang kurang berupaya meningkatkan kualitas hidupnya Sehingga Pemerintah Memperlakukan kebijakan ekonomi untuk mempermudah proses kredit Permudahan proses kredit ini Mungkin dapat memancing atau micu masyarakat untuk Mengambil kredit yang Digunakan sebagai modal usaha Sehingga kualitas hidupnya Dapat meningkat Artinya dapat kita simulkan bahwa Pernyataan kedua ini adalah sebuah penyebab Yang mengakibatkan Pernyataan satu Atau mengakibatkan pemerintah Memperlakukan kebijakan ekonomi Jadi Pernyataan kedua adalah penyebabnya Dan akibatnya adalah Pernyataan satu Pilihan yang tepat adalah B Nomor sembilan Pernyataan pertama Petani tebu tidak bisa menjual hasil buminya Yang kedua Terjadi penambahan jenis tanaman Pertanian Jika kita perhatikan secara sama Kita terlihat secara sesama Pernyataan satu Dan pernyataan kedua Itu Mungkin Bisa ada hubungan Tapi Jika kita perhatikan Petani tebu tidak bisa menjual hasil buminya Itu Mungkin Bisa terjadi Akibat dari Beberapa hal Yang Bisa terjadi Misalnya Cuaca yang mengakibatkan Hasil Perkebunannya Tidak bagus Atau mungkin Permainan dagang tengkula Atau mungkin banyak hal dari sini Jadi ada beberapa Sebab Yang bisa terjadi Pernyataan yang kedua Penambahan jenis tanaman pertanian pun Ini bisa diakibatkan Atau disebabkan dari Beberapa hal juga Mungkin Karena Iklim Atau mungkin Karena Banyak hal Di situ Iklim Atau mungkin harga Bahan Modal Untuk Membeli tanaman yang ada Atau mungkin Hasil jual Banyak hal Di situ Artinya dari situ Pernyataan satu Dan pernyataan kedua Ini adalah Merupakan Akibat Dari Suatu Penyebab Yang Penyebab di sini Yang banyak di situ Kemungkinan di situ Tidak saling berhubungan Kita dapat Tidak dapat Mengambil kesimpulan Dia berhubungan Atau tidak Ini yang paling Paling sesuai Adalah Pilihan D Yaitu pernyataan Satu dan dua Merupakan akibat dari Dua penyebab Yang tidak saling Berhubungan Karena Penyebabnya Bisa bermacam-macam Oke Pilihannya adalah Nomor sepuluh Pernyataan pertama Daya saing tenaga kerja Indonesia Di luar negeri Itu diperkuat Pernyataan yang kedua adalah Kasus yang terjadi pada Tenaga kerja Indonesia Di luar negeri Menurun Terjadinya Kita ke pernyataan yang kedua dulu Terjadinya Banyak kasus Mengenai tenaga kerja Di luar negeri Itu mungkin terjadi Karena Banyak hal Tentang Kualitas tenaga kerja Atau Mungkin Tentang Daya saing Di sana Nah Sehingga Ketika Ketika Tenaga kerja Di Indonesia Itu Diperkuat Di luar negeri Tenaga kerja di luar negeri Itu Diperkuat Ini Bisa mengakibatkan Bisa mengakibatkan Kasus yang terjadi Terhadap Tenaga kerja Indonesia Di luar negeri Akan menurun Karena tenaga kerja dari Indonesia Yang di luar negeri Daya saingnya Semakin Kuat Nah Sehingga Dapat kita simpulkan bahwa Pernyataan satu Itu adalah Penyebab Oke Penyebab Dan mengakibatkan Pernyataan kedua Ini adalah Akibat Akibatnya Persaingan Akibatnya adalah Tenaga kerja Indonesia Di luar negeri Akan menurun Kasus Yang terjadi Jadi pernyataan satu Adalah penyebab Dan pernyataan kedua Akibatnya Pernyataan kedua